Jok mau dibawa kemana um bukan mau bawa ke Medan kayaknya biar masuk 6 di atas tapi bisa 2D saya iya bisa salikan nanti Pak coba ya yuk makasih ya Hai mijok LS340 ini sudah mau dibawa ke Medan teman-teman Hai jangan lupa like comment share and subscribe dan kecet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76 motor sekelangkong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramdi MP76 yang Alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini ALS nomor pintu 340 Alhamdulillah ya sudah dibongkar untuk joknya karena joknya mau dibawa ke Medan ya teman-teman ya dan tadi sudah diambil 6 seat ya akan dibawa ke Medan dan tadi yang ngambil Bang Yunus 75 official teman-teman ini tampilannya model jet bus HDD 3 plus Voyager dan pastinya unit ini akan direkondisi ulang ya teman-teman ya akan kita upgrade ulang supaya unit ini tambah cantik teman-teman ya dan tambah gandang dan ini radiusnya pasti akan kita rubah ya ini dari sini termasuk untuk lambungnya ini pasti akan kita bongkar dan dipasang kaca dan mungkin untuk selendangnya juga kurang ke atas sedikit teman-teman ya untuk selendang Voyager nya karena tidak ada jarak dari kaca sama selendang geprek kalau untuk bodi masih belum di cross-check ya pastinya akan ada penambilan plat bodi-bodi yang kropos ya dan kita masuk dulu ke dalam kabin untuk trimboard pintunya ini teman-teman ya pastinya akan kita pakai trimboard model Adiputro ya teman-teman ya biar ganteng termasuk dashboardnya ini dashboardnya sebenarnya harusnya diganti ya teman-teman ya karena unit ini sudah pecah semua yang di dalam tuh ya dan pastinya kalau di upgrade pastinya kaca ini akan kita turunin dulu kita copot dulu untuk kacanya karena untuk ruangan dashboard ini ini tidak memakai pelatuh ya dan dashboardnya juga sudah pada pecah ya teman-teman dan untuk jok sendiri sudah mulai dibongkar ya amatin body repair MP76 karena rencananya karpet ini akan kita ganti dan termasuk pengecatan interiornya pastinya akan kita cat ulang ya teman-teman ya dan smoking areanya juga pastinya akan dipasang posisinya sebelah kanan teman-temannya kalau toilet masih memakai yang toilet bawaan dari LS340 dan ini kondisi untuk bagasi helmnya ya atau bagasi interiornya dan ini selang waduh dan ini juga ini sebenarnya ini selang AC ya teman-teman ya ini selang AC makanya kalau diganti front ducting maka selang AC itu berada di dalam dalam front ducting teman-teman kalau ini ini kayaknya fiber ya kayaknya agak pas banget ya kalau dibikin lakob seperti ini ya teman-teman ya minimal harus rapi ya ini tampilan ls340 kalau untuk jognya sudah dibongkar semua dan pastinya akan dipasang rel bangku ya kalau ini tidak ada ya ini carpetnya sudah pada kusang warnanya termasuk backlightingnya jangan lihat sekarang nih teman-teman kalau sekarang masih kotor tapi entar kalau sudah mulai di cat insya Allah unit ini akan ganteng inilah tampilan interior dalam dari ls340 ini untuk jognya sudah mulai di bongkar semua dan tadi sudah dibawa ya 6 sheet karena mungkin mau di cover ulang kali teman-teman ini tampilan di ruang drivernya ini sudah memakai sasis mboh mboh 1526 ya dan pastinya untuk interior dalamnya akan kita cat ulang teman-teman karena sudah kusam warnanya ya biar tambah fresh lagi untuk tampilan unit ini karena konsep PT antar lintas Sumatera akan memanjakan penumpang saat perjalanan jarak jauh supaya penumpang juga nyaman saat berada di dalam kabin dan ls340 ini tampilannya ya insya Allah unit ini ganteng ya kalau sudah di on progress dan pastinya untuk interior dalam harus dicat ulang semua biar rapi dan kita keluar dulu untuk wheel dock ini tidak ada ya teman-temannya dan kalau untuk handle bagasi apakah akan diganti atau masih memakai handle bagasi ini kita belum ada info ya ini termasuk wheel dock belakangan juga sama tidak ada ini bagasi di atas sepakbor ya ini ram kisi-kisi bodi bodi ya bodi kiri untuk emblem adiputronya pastinya akan kita pasang teman-teman ya biar bagus ini ini tampilan ini tampilan bodi sebelah kanan dan ini untuk radius kaca ya ini dari lambung yang posisi depan sampai ke belakang kalau adipitro ini akan seperti ini ya ini baru ditarik kertas lem hanya untuk gambaran sketsa yang akan kita bongkar dan pastinya untuk kaca ini akan diganti ya karena kaca ini masih memakai kaca New Celsius ini kertas lemnya teman-teman ya kita lihat bodi yang kanan sama wheel drop nya tidak ada handle bagasi nya masih ada semua cuma kalau untuk lampu LED nya nyala atau tidak nyala kita juga belum cross check ini wheel drop nya dan pastinya radius nya akan seperti ini ya teman-teman ini sudah mulai ditarik kertas lem ini pastinya ini akan kita bongkar karena ini memakai cat ya bukan kaca ya ini lambung dari bodi New Celsius dan ini radius nya teman-teman kita deketin nih ini ini radius dari kowal depan sampai ke selendang foyegar kalau selendang geprek nya agak mundur itu lebih bagus teman-teman ya sudah mulai ditarik kertas lem untuk radius dari kowal depan sampai selendang geprek atau selendang foyegar cukup sekian video dari saya review singkat model jet bus HDD 3 Plus foyegar yang pastinya akan di kondisi ulang ya dengan nomor pintu 340 mudah-mudahan on progress nya berjalan lancar bila mana ada salah salah kata salah ucap saya pribadi mohon maaf beribu-ribu maaf karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap karena kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motor sekelangkong ALS komentar hanya masalah 对 as ay as 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 as